Intro Pada 5 Juni kemarin, tepat 4 tahun drama Princess Agenta yang perdana. Drama ini merupakan drama dengan viewers terbanyak kedua selama penayangannya dan menembus angka 49,68 miliar viewers. Yang juga berhasil menembus Asia-America Televisi Festival pada tahun 2017. Princess Agenta adalah drama yang makin mempopularkan nama Zhao Liying dan Kenny Lin ke tingkat internasional. Drama ini tidak hanya digemari di Asia, termasuk di Indonesia, namun drama Princess Agenta juga digemari di negara-negara Latin. Princess Agenta merupakan drama yang bagus dari semua aspeknya, pemain dan juga ceritanya. Feelnya dapet banget karena kekuasaan cinta, benci, dan dendam lebur menjadi satu. Para pemainnya juga mampu menyukurkan kemistri yang apik, tentu selain karena mereka cantik dan tampan, sehingga menarik penonton untuk melihatnya. Karakter yang dimainkan juga sangat kuat dan melekat, benar-benar drama yang apik, sayangnya drama ini mengandung unsur-unsur plagiat. Drama China ini karena mengandung unsur-unsur sejarah juga harus didasarkan dengan sejarah yang benar terjadi pada saat itu. Meski banyak yang didramatisir, tapi untuk Disney, kerajaan dan lokasi diceritakan semirip mungkin dengan sejarah yang terjadi. Drama Princess Agenta ini mengacu pada Dina Tiwe dari kerajaan Wei Barat yang saat ini sedang kacau. Karena rajanya sendiri mengalami krisis kepercayaan dan orang-orang di dekatnya penuh sekali dengan intrik dan kelakuan yang keji. Banyak di antara mereka yang bekerja sama dengan kerajaan musuh, memperjualbelikan orang-orang yang dijadikan budak. Pembantian semena-mena tanpa adanya rasa belas kasih, termasuk Zhuhya yang identitasnya hilang pun ditangkap dan dijual oleh para pedagang manusia yang kemudian bertemu dengan Zhang Jun dan Zhuan Zhu. Kemudian dijadikan budak, namun tak disangka budak itu malah menjadi galau antara Zhuan Zhu dan pangeran Zhang Utara atau Zhang Jun. Zhao Liying berperan sebagai putri rahasia dari seorang mata-mata wanita yang ditakuti oleh jaga dunia persilatan. Membuat dirinya harus menderita sejak dari kecil. Di usianya yang sangat lia, ia harus belajar bela diri dan harus mampu menerima ilmu sedingin salju tingkat tinggi dari sang ibu. Lu Hi seorang perempuan sebagai pemimpin mata-mata Feng Shun. Karena terlahir sebagai putri yang dirahasiakan, Zhuhya yang kecil harus pergi sendiri ke keluarga Xing dan disitu dia dianggap sebagai anak seayah tapi beda ibu. Namanya pun diganti menjadi Jing Xiao Liu. Sementara Kenny Lin berperan sebagai cucu tertua dari keluarga Zhuan, pewaris tunggal mata-mata negara mata dewa. Memiliki ilmu bela diri yang tinggi dan banyak sekali musuh termasuk dari sepupunya sendiri, Zhuan Hui. Zhuan Yu sendiri memiliki sifat pendiam dan orang yang berhati dingin. Tetapi lama-kelamaan dia luluh semenjak Jin Er menjadi pelayan pribadinya. Kini setelah 4 tahun berlalu, spekulasi tentang prinses agent season kedua masih membuat penasaran penggemar drama ini. Sempat beredar kabar jika season kedua akan segera diproduksi, namun sejauh ini belum ada kabar lebih lanjut. Sementara penggemar drama ini berharap tidak hanya akan ada season kedua, namun mereka berharap nantinya bintang utama drama ini, Xiao Li Ying dan Lin Geqing atau Kenny Lin akan kembali untuk prinses agent season kedua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.